Pelatih Timnas Indonesia Sintayom buka suara mengenai gol kedua Irak dalam matchday pertama babak penyisian grup D, ialah Asia 2023 yang kontroversial. Ia mengaku kesal dengan keputusan wasib yang tetap mengesahkan gol tersebut. Dalam pertandingan yang digelar di Sajan Ahmad bin Ali Alrayan, Qatar, pada Senin 15 Januari 2024 itu, Timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-3. Irak terlebih dahulu membuka keunggulan lewat gol Muhannad Ali pada menit ke-11. Kemudian Timnas Indonesia membalasnya lewat aksi Marcelino Ferdinand pada menit ke-33. Irak lalu kembali mencetak gol melalui Osama Rashid pada menit tambahan babak pertama dan Aymin Hussein saat pertandingan memasuki menit ke-75. Namun gol kedua Irak memicu kontroversi karena dinilai terjadi offset sebelum bola masuk ke Gantung. Masih Tantashev Ilgi sempat mendapatkan saran dari video asisten referee. Namun keputusan akhir part tetap mengesahkan gol kedua Irak. Hal ini membuat Sintayong jengkel dengan keputusan wasib itu. Padahal menurut Sintayong terjadi offset dalam proses gol kedua Irak yang dijetak Osama Rashid. Dia mengatakan gol tersebut tak bisa diterimakan 100% offset. Sintayong pun menilai hal ini akan menurunkan citra dan level biala Asia. Meski harus berakhir kalah, Sintayong mengapresiasi perjuangan para pemain timnas Indonesia sepanjang duel melawan Irak. Terima kasih telah menonton!